Intro Pemirsa Live Channel Kembali lagi bersama saya Bram Seindun Dan Bapak Alex Kurniawan, kita lagi membahas Mengenai time Is life, waktu adalah Kehidupan, Alex Tadi Bapak sudah Bagikan mengenai Bagaimana Bapak itu Menatak kehidupan Bapak Dari bangun pagi sampai malam Bagus banget Menurut saya ideal Dan urutan prioritasnya Oke, nah apa sih Arti waktu bagi Seorang Alex Kurniawan Pak Bram, ini waktu Benar-benar sesuai dengan tema Waktu adalah Hidup atau kehidupan Oke, waktu adalah hidup Jadi benar-benar Apalagi belakangan ini, saya banyak Melihat kejadian-kejadian yang Sangat mendadak Mungkin dari komunitas Teman-teman yang masih muda Tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan Masih muda sudah dipanggil Tuhan Dipanggil Tuhan Dengan cara-cara yang Bermacam-macam Ada yang kecelakaan Ada yang Kena tiba-tiba Diagnosa sakit Padahal orang berpikir Nanti tua dulu ya Baru meninggal ya Padahal masih muda-muda Lagi nanjak karirnya Betul Masih fresh Masih fresh Anak-anak keluarga baru dibangun Anak-anak juga masih kecil-kecil Tiba-tiba Udah harus pulang Duluan Jadi saya melihat Waktu Benar-benar adalah Satu Hidup Manusia Benar-benar yang Apa yang diberikan Tuhan itu adalah waktu Jadi artinya kita ini kalau gak menggunakan waktu dengan baik Dengan benar Kita menyediakan waktu Berarti kita kehilangan hidup itu sendiri Kehilangan hidup itu sendiri Betul sekali Oke oke Nah Pak Alex Ini bicara soal waktu Sebagai seorang pengusaha nih Pak Alex Ya Gimana sih Bapak Tadi udah sedikit Bapak cerita ya Tetapi Apakah Bapak ini Sebetulnya hanya fokus lebih ke Bisnisnya itu sendiri Atau gimana Ada juga pelayanan Bisa dibagikan Pak Iya Memang Saya membagikan hidup ini Bukan hanya di dalam bisnis saja Nah Dulunya memang saya Fokusnya hanya di dalam bisnis Bahkan saya pakai waktu Pakai apa Kebanyakan waktu Kebanyakan waktu Time is money Oke Nah ini time is money Jadi kalau sekarang bukan time is money lagi Bukan Time is life Time is life Nah kalau bicara tentang kehidupan Itu Banyak aspek Pertama tadi Saya bicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan Berarti saya sebut ini keimanan Keimanan Oke Yang kedua Yang kedua hidup di dalam keluarga 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 Oke Terus ada lagi satu bisnis Bisnis ini bicara karir Karir Keuangan Tanggung jawab keluarga Oke Yang keempat itu bicara tentang Apa yang bisa dilakukan Atau pelayanan Pelayanan Oke Jadi saya benar-benar memakai waktu ini Harus dibagi Sedemikian rupa Untuk empat hal ini Untuk menjaga keseimbangan Nah jadi saya Prioritaskan Wah saya suka itu kata Menjaga Keseimbangan Keseimbangan Tapi keseimbangan itu Bukan berarti 50-50 ya Oh bukan Tapi kira Jadi ada Ada momen-momennya Oke ada momen-momennya Ada waktunya dimana Keluarga membutuhkan Waktu yang lebih Yes Ada waktunya Saya pribadi harus membangun Hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan Mencari Wajah Tuhan Mencari apa yang Tuhan mau Saya setuju Saya setuju Good point Ada waktunya Seperti musim rame Di dalam Usaha bisnis Saya harus Fokus ke situ Fokus ke situ Jadi bicara tentang fokus Berarti bicara tentang Waktu yang kita mau investasikan Di segmen ini Kehidupan ini Mungkin bicara tentang pelayanan Itu ada pelayanan Yang kita bangun bersama Yang sebuah komunitas Pengusaha Pelayanan apa aja nih Pak Alex Saya bergabung di Pelayanan komunitas Pengusaha Pedagang Oke Kita lebih Lebih ke konsep Pedagang Kita kumpul Makan Sharing Kesaksian Ada berbagi Firman Tuhan Dan sebagainya Wow luar biasa Waktu kita merintis Itu butuh waktu Tenaga Yang ekstra Tapi ketika sudah berjalan Kita sudah mulai delegasikan Oke Jadi supaya kita punya Time freedom Ya khususnya di Orang-orang yang teman-teman Yang bekerja di Bisnis ya Sebagai leader Sebagai pemimpin Owner bisnis Seharusnya jangan one man show Betul Supaya punya time freedom Betul Karena waktu itu berharga sekali Waktu itu bukan hanya Sekedar untuk bisnis Ya tapi Ketika orang hanya one man show Ya maka dia akan menjadi Gampang stress Ya Udah stress Ikutannya apa nih Stroke Nah Nah yang ketiga nih Udah Game Game Stop Ya 3S 3S Jadi sangat penting sekali Untuk kita tidak superman Tapi menjadi Membangun super team Super team Oke Nah Saya ingin dengar Bagaimana ini cara Pak Alex Bisa dengan begitu bijak Mengelola Waktu-waktunya Ya Sehingga Pak Alex bisa Betul-betul menikmati Dan mengatur Semua area kehidupan Pak Alex Baik keluarga Hubungan dengan Tuhan Pelayanan Ya Bahkan juga masih ada waktu olahraga Kebugaran Kesehatan Iya Pak Alex bisa Oke Share kepada kami semuanya Baik sekali Jadi Semua kehidupan Ini Saya kembalikan kepada Firman Tuhan Ini rahasiannya Betul Firman Tuhan katakan Kumpulkanlah harta di surga Karena Mengat dan karat Tidak merusakannya Bahkan pencuri Tidak bisa mencurinya Oke Jadi bukan harta di bumi ini Yang kita kumpulkan Bagaimana Caranya Saya Belajar Untuk Memakai waktu semaksimal mungkin Di dalam bisnis pekerjaan Setelah itu Yang saya dapatkan itu Bagaimana saya bisa Menukarkannya Dengan mata uang surga Dengan melakukan Mungkin pelayanan Dengan hal-hal sosial lainnya Jadi Dalam kehidupan ini Sebenarnya Di dalam buku kehidupan Yaitu Alkitab Sudah sangat Tertulis jelas Kembali kepada Firman Tuhan Apalagi di Kitab Amsal Banyak sekali tentang Kehidupan manusia Mengenai waktu Bagaimana kita harus Memakai waktu Dengan bijaksana Ya Karena waktu manusia itu Seperti uap Sebentar kelihatan Sebentar sudah hilang Banyak kejadian-kejadian Yang belakangan ini Teman-teman saya Yang di usianya Yang lagi Produktif Masih usia produktif Masih muda ya Masih muda ya Masih muda ya Tiba-tiba harus Kembali ke rumah Tuhan Dengan sakit penyakit Ada yang kecelakaan Dan lain-lain hal yang aneh-aneh Itu bisa terjadi Jadi Selagi masih ada waktu Selagi masih ada kesempatan Dan bagaimana kita bisa Menggunakan waktu ini Sebetulnya bukan hanya untuk Menghasilkan apa yang kita inginkan Tetapi Ya tadi kembali Bro Alex berkata Seperti apa yang Pencipta inginkan dalam hidup kita Betul Betul sekali Oke Terus di Amsal Apa lagi yang Bapak temukan Mengenai waktu Wah Waktu itu Firman Tuhan katakan Ajar kita Menghitung hari-hari kita Sehingga Berhati yang bijaksana Sehingga bagaimana kita bisa hidup Hidup yang menyenangkan hati Tuhan Oke Kehidupan ini Sebenarnya berbicara Bukan tentang saya Tapi berbicara tentang Tuhan Sendiri Yang Tuhan mau itu apa Iya Seperti beranak cucu lah Maksudnya berkeluarga Melayarkan anak Keluarga itu Yang Tuhan mau Oke Bekerja, berbisnis Itu yang Tuhan mau Oke Jadi poinnya adalah Gimana kita bisa Memanfaatkan waktu ini dengan baik Adalah kita harus tahu Tuhan Yang menciptakan kita ini Yang menaruh kita dalam waktu ini Tuhan punya maksud Punya tujuan Nah itu yang kita harus tahu Sehingga kita harus hidup Sesuai dengan maunya Tuhan Iya Wah Oke, oke Good Nah Selanjutnya Apa sih yang menjadi Kendala-kendala Dalam Bapak mengatur waktu Pak Iya Kendalanya sebenarnya banyak Pak Memang setiap hari itu kan Berubah-berubah Dan dikatakan banyak kejadian Yang di luar daripada Nalar kita Atau persiapan kita Oke Mungkin belakangan ada kejadian Hal-hal yang tidak menyenangkan Ya Tapi bagaimana kita menyikapinya Iya Seringkali kita terbawa juga oleh emosi Dengan situasi yang membuat kita Pencapaian yang goal kita tidak tercapai Membuat kita emosinya naik Iya Atau anak-anak yang Yang tidak dengarkan omongan kita Sebagai orang tua Kita bisa terbawa emosi Iya Nah tapi satu hal lagi Kita harus menenangkan diri sendiri Kembali kepada diri Datang pada Tuhan Berdoa Dan supaya kita bisa benar-benar tenang Kuasa dirimu Dan jadilah tenang Jadilah tenang Supaya bisa berdoa Berdoa Iya Benar-benar itu Oke Itu pegangan Oke Dan hidupan ini Good Pak Alex punya Satu message Satu pesan Yang terakhir Buat para pemirsa Message terakhir ya Mungkin satu hal saya harus sampaikan Bahwa waktu adalah milik Tuhan Yang Tuhan berikan kepada kita manusia Pakailah sebaik mungkin Untuk menyenangkan Tuhan Bukan memakai dengan berpikir Wah saya masih muda Saya bisa melakukan hal-hal yang semau saya Bukan Tapi lakukan semua untuk Tuhan Amen Kita pakai kembalikan untuk Tuhan Dan percayalah Hidup ini hanya sementara Yang kekal itu yang kita tuju Amen Bersama Tuhan Tidak ada yang mustahil Amen Terima kasih Thank you Pak Alex Thank you Sharingnya sangat memberkati Amen Dan sudah pasti Semua pemirsa juga Terinspirasi Dan dapat beberapa Petunjuk Bagaimana dapat mengelola Waktu Yang terbatas Sebetulnya yang ada Hari ini Untuk Mencapai yang terbaik Atau menjadi yang terbaik Dalam hidup ini Dan memuliakan Tuhan Di segmen berikutnya Saya akan membahas Lebih lagi mengenai Time is life So Pastikan Anda tetap ada di Eagles Life Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton